Halo 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 sepanjang banget, hari ini kita spesial Nah tau kan, kalau kita ngeado acara tanggal 30 Juni kage Ado Reuni SFC Pemain-pemain lama kita muncul bertanding Ngelepas kangen, mana kita ngerasuin Eforia kita dulu, iya kan Nah, hari ini spesial, mandai-mangobrol sama Wak mana nih, Wak kita, Yai kita, Om kita Yang sangat berperan dalam kehadiran Sriwijaya FC jadi kalau kita mengenang sejarah satu lagi, kalau bukan ya kita serial Usman jadi kita petang-petang-petang jadi kami disini bukan sebenarnya di belakang nih, kru-kru banyak kami, nah disini ada juga, Ceperi dapat ada kamera jadi kita malam ini akan ngobrol-ngobrol pertama seputar tentang kegiatan kita tanggal 30 kaget itu Cak Mano itu pertama, yang kedua mungkin sekilas lah kita mengenang cerita-cerita lamuk itu tentang Sriwijaya FC nah sekarang Mang Dayat pengen ngobrol sama Wak kita dulu yai-yai punya yai Mang Dayat baru diangkat jadi cucuk nah yai jadi semangatnya ini sebenarnya ide nak ngaduh ke reuni Sriwijaya FC ini mana yai? jadi ini kejadiannya ya waktu aku nak berangkat ke Penang sebesawat dengan Bijai Bijai ke Medan transit Batam ke Medan ketemu disitu ngobrol aku tahun lalu ya ya aku pengen kita kumpul ke reuni gimana aku tepul Feri aku tepul Cito gitu kan jadi siap lah aku cari duitnya untuk ke Medan oke oke pak pasti pak sudah hilang sebulan kemudian lagi datang lagi dia kan ngobrol lagi aku akhirnya dibahas pakai Feri sebuah bicara kamu akhirnya kami podcast di depan ya ngobrol pas benarnya ya ini gapama ini karena aku terusnya sebagai pendiri Sri ASI jangan langkah-langkah yang dulu yang heroik lah ya waktu itu karena aku udah lihat Stadion Hilora Sujaya dikalu dan Ardo setelahpun itu pakaian sarangan tuh kan berpikir ini nyari klub lah aku ngobrol lah sama Amal Shah sama Pak Pak Yadi sama Pak Barti waktu ngobrol-ngobrol Jakarta ketemulah persediaan tim yang jual 3-1 gitu Feri tapi kritis pada saat itu terjuang akhirnya kami ambik lah sudah persediaan tim ini jadi klub dengan belah-belah ya kosnya apa lah negosiasi pas ambik-ambik jadilah namanya studio FC biasnya di Jakarta jadi stadion akan hidup kan tapi pada saat itu kalau Tandeng kalah ya Liga 2 beberapa akhir menang laut Lampung jadi tetap Liga 1 setelah Liga 1 itu masuk tahun pembitisi Liga 1 kami melayang untuk pemain masih pemain menengah dulu kan dan itu kami melayang posisi setengah di posisi tahun depannya kami ambil pemain yang sekarang datang ini jadi tidak langsung itu langsung ya tidak langsung karena kita harus ada tahap juga mungkin ambisius langsung tidak bisa karena di bola ini kan macam-macam negosiasi macam-macam nah akhirnya dapatlah pada lombang kita dapat pemain yang hebat-hebat di jalan segala macam yang pertama kali dapet 3 kali liga itu sudah MC menang lagi double winner sudah jalan double winner dilanjutnya terus pak alek pak alek pun dapat liga itu klub yang pertama kali dapat 3 kali liga itu MC double winner jadi kita sejarah-sejarah sejarah di klub profesional liga 1 di Indonesia bagus hebat prestasinya nah pada saat laganya turun downgrade kan aku kan tidak banyak protes cuma prihatin prihatin nak marah nak pacar yang salah tidak merasa salah kan susah aku sebagai pendidik kalau saya tidak tahu padahal jadi kebanggaan masyarakat swasata benar kalau kamu ingat aman dari murah itu dari lingkau itu naik bus naik trok lontor jersey habis laku kali itu kami dapat 300-400 juta dari tiket belum jersey saya pikir banyak memang hebat budak kecil yang lucunya pada saat itu aku ketemu dengan uang di Banyu Asik dia berumur bukan berumur masih merengah aku tanya kamu mana aku aduk ketemu bapak waktu SD kelas 0 aduknya dua anak aku masih bapak aku jadi bapak satu anak oh bagus kalau aku aduk setuju pada saat itu Pak Wardi memang komit untuk mengangkat sedia si ya Pak Wardi sangat komit dia menerima di Liga Dua ini dengan ini semangat kami adukkanlah acara reuni reuni ini sebenarnya bukan mengambil pertandingan tapi mengambil kerinduan masyarakat sosial dengan pemain legends kami datangkan tapi pagi Pak Wardi ini adalah suatu komit untuk ke depan dia komit dia harus bukti gelu nah komit dia di sini dia di sini bukan ngomong ngomong pilih aku tidak dia langsung lanjut jadi termasuk ya gitu nih juga mikirnya itu kalau memang kamu nak nukung bukti jangan ngomong baik ngomong lidah aku terkacet aku terkacet jadi kalau ada komen komen tanya tanya langsung jaturi ini dari dari ios rosidani nostalgia jaman sfc pak gup soe semoga dapat membangkitkan lagi kejayaan sfc dan dapat berkontribusi di level timnas namanya ios pasti harus setelah kenapa aku nak nganuk ini karena mimpi aku 2005-2003 1 kalau pak wali komen ya sudah jalan ini karena ini harus didukung dengan kekuatan yang kuatan politik yang berkuatan politik kebiasanan ekonomi segala macam untuk mengangkat kelepani menjadi kekuatan sendiri kan gitu kan karena jelas memerlukan biaya kan merekonasi yang bagus didukung oleh masyarakat sumsa nah ini bukan mudah dan terus terang aku rasa sudah ganteng bisa ganteng ke sini legion ini tidak mudah aku siap datang datang lama tahun baru aku nunggu bos aku balik hari ini hari hari aku ini tanggal 30 aku mundur ke pak atau ke baju ke aku datang sama istri siap jadi semudah itu aku ngajak kena batin kami sama sudah saat sudah oke prestasi kalau ke pacar silahkan semudah itu karena kayak mbak vikon yang ke Australia langsung ke manan wijay diolah itulah kemarin baru launching tiket hari ini habis 18.000 hari besok masyarakat pelembang sakit kangen jadi memang ini mengangkat kerinduan masyarakat sumsel karena kita tahu seri FC ini bangga masyarakat ditelantarkan saat ini akan kita naik kawan-kawan pencipta seri FC dimanapun berada sumsel mari kita angkat seri FC ke depan mata hati sudah nampingi aku mata hati nampingi kami semua untuk mengangkat ini untuk tahun depan 2025 Liga 1 amin nah, kita minta tangkepan dulu Cik Meri Cik Meri, Cik Meri, Cik Meri, Pak siapannya, lu main kan? maen Pak siapannya, Pak siapannya, Pak siapannya aku waktu cadangan dia kalau pindah hati aku Pak siapannya, Pak siapannya yang Bapak bilang tadi itu, ini direncanakan sampai setahun yang lalu sebenarnya iya, jadi artinya tidak murni tidak murni mengenai orang omong politik kebanyakan itu yang bikin saya merinding ketika Bapak tanya minum lu minum setahun yang lalu setahun yang lalu Bapak ketemu sama Wijai, Wijai saat itu langsung telepon saya Bapak blablabla katanya, Bapak mau kumpulin tim legend katanya Bapak kan pendiri SFC, sampai segitunya Bapak melihat kondisi SFC yang sekarang gitu loh maksud saya tuh seperti Bapak bilang tadi Bapak tidak pernah protes tidak pernah ini tapi kan rasa cinta Bapak sama tim SFC ini kan karena Bapak pendiri SFC itu yang bikin Bapak bahwa SFC ini dengan mata hati ini bangkit lagi jadi ya ini udah cek ngomong bec mananya ya saya jujur aja, sendirinya bukan main dan satu lagi, Bapak pernah nanya kan biaranya mahal gak? mahal tidak segampang itu loh untuk mengadakan ini gitu loh ya kalau soal biaranya gak jadi masalah itulah rasa kecintaan Bapak sama SFC ya ini ungkapan kenapa aku jadikan aku marah sebenernya ya malah aku dihimpin ini marah biar tau yang tidur kalau ini marah ini pendiri sebenarnya marah gitu kan gitu, tidak ada ambisius saya mau jadi apa-apa enggak kalau orang menganggap saya politik apa enggak mau jadi ini apa enggak ada kalau tidak cinta dengan SFC tadi jadi aku marah nih sebenarnya event ini Liga 2 ya jadi memang ini salah satu juga menyemangat tim-tim di SFC ke depan iya, Bung Pelembang mau bangkit lagi, dukung mau sampai ke Liga 1 lagi iya itu, itu diharapkan akhirnya kalau ini Liga 1 akan tumbuh pemain-pain bola di kaupaten kota kompetisi ada kan ini, iya ini mana tumbuh SFC lagi luar kapan-kapan kami kaupaten PS Bekulu APM, APS, Banyu Asien PS sehingga anak maju sehingga SFC 32 kalau itu lah, nah ya, di narik ini animo, keinginan, merah jadi memang bukan cuma sepak bolanya baik ekonomi juga naik orang-orang jualan olahraga lain, pariwisatanya guru-guru sekolah aktif kajar anaknya banyak efeknya dan setelah menit tidur, habislah memang nah, gantul barang ini kemarin itu sempat jadi akhir itu keser, dan itu keser jadi, tapi kalau kita jingau dari dalam satu hari, penjualan tiket kita 15 ribu selesai, bukan penjualan apa namanya, yang peminat kita 15 ribu dalam sehari habis itu bukan main kalau memang menunjukkan sebenarnya uang Palembang ini masih support masih support jadi bagi aku itu, biar gak dapet tiket yang ini, ya kita di live streaming aduh jadi dia bisa melihat kalau ini mereka ini kan nah ini, ini perlu kaki ini kan ya, berharap pecinta bola kaki seri yang ekstensial ini kalau kehitung dari netnya, dari legs apapun medsos ya dari supporter perlawanan tiga itu, ultras 300 ribuan yang aktif kecewa ini pas masuk ini yang aktif bergembiru, wah semangat 300 ribuan itu belum nih, kita tidak ikut di supporter gitu jadi 1 juta kawan-kawan pecinta seri FC mari kita sama-sama angkat seri FC ini ke Liga 1 doanya, perjuangannya nah disini ada mata hati yang pengen ya sudah kenapa ya aku gak mikir orang lain aku pengen cuma sikok siapa mau nampingi aku untuk mengangkat seri FC, ya itulah melok, melok, melok jadi, dekatin politik-politik memang kalau ini harus digirian kok kata politik kalau gak kata politik, ya wak-wak dulu janji, ya politik juga waktu sebelum kabannya dulu kan 5 tahun yang lalu kan dikatin ya, wak-wak nah aku pastikan benernya Pak Mari, benar oke, gak salah buktiknya nih dibuktinya dengan event ini ini gak kecil tapi jangan salah kalau ini dibaginya sejuta pecinta FC semangat miliar itu dibagi ini kecil biayanya cuma seribu satu orang itu nah FC FC ada sejuta loh itu sejuta bisa lebih pecinta sejaya FC ini ini naik apa lagi sekarang lah anda pikir kami feri kaya barat itu karena dia yakin matahat itu kita buka tangan 30 Juni ya jam 13.30 jam 15.30 tapi sebelum itu penonton jam 1 harus di stadion ya karena 13.45 pemain masuk lapangan pindah itu jadi bisa di di pos di pos di mana kami ada 4 pos sesuai pesanan PSC nya dari situ kunjungi lah stadion mba lah kaosnya di pos pos yang kami sediakan jadi 1 tiket 1 kaos kalau 1 25 tiket 1 orang tidak bisa 1 orang 1 tiket 1 jersey dapat boleh lebih dan yang tidak dapat sebenarnya ini jangan berkeci hati pacat juga mas iya pacat juga tunggu dulu iya 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 kesan-kesan waktu yaitu dalam pertandingan itu aku yang kesan aku waktu final menang di selaya woi itu finalty ya kalau dia dapat menangkap 25 juta 2 kali dia iya 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 ada yang nanya ya iya kira-kira ini siapalah kakek pelatih SFC iya itu kita masih serahkan di management Liga 2 ini iya silahkan dari presiden silahkan ini ya masih ada waktu kan yang penting support dulu semangati manajemen SFC untuk bangkit lagi saya hanya bilang Sri JFC ini bisa balik kalau pemimpinnya benar-benar serius ngurus iya benar-benar 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 kalau bapak gak usah ditanya beliau bapak kan waktu menjabat gubernur kan rasa cinta bikin di sana aduh balik kesini kok di pesawat melok iya iya kan ngasih bonus itu kemarin itu kan motivasi iya motivasi aku bonus aku siapa ngagul kan kejo yang esist yang esist yang esist kejo aduh back kipur ketika gede nyalaman kejo oh banyak penge tidak main ke pemain lawan apa kamu dulu hahaha makanya saya waktu dapet penalti itu waktu saya dapet penalti semangat itu semangat itu semangat itu hahaha lancang nah gede nampil seru hahaha misalnya ini kan lo ini ngelapain ini seru ya silahkan pak ada Muhammad Syuki wong lamu gak lo eh ken Dodi Ferry Rotin Sulu Ferry Rotin Sulu legend timnas Indonesia sekaligus legend Sriwijaya wah thank you terima kasih salam untuk bang Ferry salam dari Liga walaikumsalam ditunggu ke sana Liga itu Liga itu Liga ini naik mobil bus ucuk di peluang hahaha balik jam 7 itu balik ke Liga suhu sampe dah kaki gila sekarang ini nengok dulu Mak Mano cara manajemen SFC ini waktu di Liga 1 dulu masa juara ya kita kan olah seperti aku kan langsung kontekin dengan pemain dengan pelatih diurusi istri aku ketemu istri mereka itu sudah jadi keluarga itu sistem untuk perkuatan diantara percaya diriwakan dan keluarga sudah itu ada bonus dan aku ikut kalau main Nisabawi aku hadir jangan dari jauh begitu jadi si kok iya 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 olahraga ini harus lakukan yang serius jangan salah bapak waktu masih SFC bapak diam 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 nonton kamu sama supporter aku nyaman nyaman iya lagunya serial datang saya menang 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 padahal aku tidak berbenar lagi aku main drama menang 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 ini tidak terlebih hal jadi memang hari cerita SFC cerita sama-sama sejuta lebih ini pasti mengharapkan maju ini dan aku bisa mengorban waktu pikiran yang lain untuk SFC karena ada pemain SFC nonton siapa ya Amri Jal Amri Jal gaskan katanya maksud aku inilah titik awal nak bangkit dong yang dapingi ini mata hati ini yang mau mendapingi aku pemain gompol ini mata hati dan ya ketemu 30 gage jadi memang kalau segala gawe yang digawe ke kecintoan dengan hati pasti asini beda mudah-mudahan ini tadi trigger untuk SFC 2025 Bismillah kaca melok di Liga 1 jangan dicadar tahu kita kaca jangan dicadar tahu Liga 2 cadar tahu pemain pemain yang akan datang siapa 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 yuk ceritakan siapa lawan siapa jadi pemain ini kita datangkan dari tahun 2007 dan ada juga perwakilan dari tahun 2005 2 nah musuhnya ada musuhnya nanti di tahun 2012 yang juara di Jah jadi 2 tim ini nanti jadi di tim satunya ada saya ada Bang Karis ada Amri Zal B kanannya Warabai kirinya Isnan Ali di tengahnya Wijai sama Tony di sayap kanannya nanti ada Ben Ben ada Arif Suyono di kirinya Dr. Vianus di depannya ada Kayi Amba di belak Kayi Amba di belak Kayi Amba tuh itu 2007 itu 2007 di 2012 masih ada saya juga tapi saya ini di 2007 ini di belakangnya di belakangnya itu di belakangnya itu ada Terus di tengahnya ada Porario sama Firman Utina di kanannya ada Ridwan di kirinya ada Siswanto atau Kayamba di depannya Kayamba sama Budi Sudar Solo ya Tantan 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 jadi mohon teman-teman semuanya yang mau datang silakan oke kita bahagia kita pulang punya semangat baru nyanyi sama-sama ya keriduan kita terobati tapi jangan kita punya mimpi Liga 1 bismillah itu eh bismillah itu banyak pelatihnya di 2000 kuts RD kutsnya datang juga dan 2012 kita datangkan juga nunggu tadi jadi meskipun yang paling jauhnya Kayamba Kayamba jahat-jahat ini Cuma masalahnya saya ini kan di 2007 saya ada ya sudah tahu ya tahu dong pokoknya main ini pokoknya dari awal sampai ujung beliau ini lemasin ya dan juga ada cadangannya semua tadi ada lokal kita ada Jarod lokal Palembang ya Jarod ada ada Septa Rianto ada Amirul nanti ya ada Donny Famsa juga mungkin aku enggak pak mau percaya nanti cek kan aduh psikologi buat SCB Momen warung bayi, warung bayi ngomben ayo ayo salam Pak Serial kristian warung bayi yoo salam bayi bayi itu gue paling bang ini juga paling jauh iya warung bayi juga paling jauh warung bayi iya ini Ali Hamdan dari Komring terima kasih sudah nonton Yuris Musi Rawas hadir iya jadi ini bukan hanya berbicara Kota Pembang tapi Sumatera Selatan Sumatera Selatan benar benar apa lagi namanya Sriwijaya Sriwijaya sudah dari dulu sudah terikat persaudaraan sesumbak seri iya apalagi ngomong Indonesia jadi tim Sriwijaya disini ya cuma satu-satunya tim di Indonesia yang punya seluruh gelap iya iya benar 3 kali juara Liga 3 kali juara Copa kita pernah juara Perang Bintang kita pernah 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 piala gubernur ke habis di sekanda muri kita kita dapat muri yang tidak punya yang lain dan ini di acara nanti di acara nanti ditampilkan piala-piala itu wooo 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 jadi pencipta bola yang tidak hadir masih banyak terbati ada di live streaming aku usahakan ada live streaming jadi memang inilah fungsi sejarah iya sejarah itu membangkitkan saya lupa pak kebetulan kejayaan Sriwijaya di 2007 ini ada juga sosok yang tidak kalah penting saat ini adalah Leng Lolo Leng Lolo jadi Al-Mahum Leng Lolo ini dia sudah meninggal tapi dia punya anak cowok laki-laki yang mirip Leng Lolo nanti akan datang lagi wooo itu penghargaan untuk penghargaan untuk penghargaan untuk penghargaan dari Leng Lolo nah inilah hubungan batin kami gitu ya ya kalau orang lain mungkin sesuai kalau kami cukup terpun ya minatnya nangis datang kalau di kualahan kami jadi yang nonton kami ada di kualahan hari ini habis Rp12.000 ya pemainan datang gitu ya panitia penting di terbuka dulu panitia penting yoo sudah sudah minta tingkat minta tingkat minta tingkat kalau tapi yang belum dapat silahkan ke stadion ya kondisi jago lah keamanan tertib jangan lari kita ke lapangan jadi sama-sama lepar botol jadi lah ini keriduan gitu dengan FC legend-legend ini dikumpul ke tolong kita jago ketertiban daripada acara KG ya ya nanti dua kali tiga bulu pak iya dua kali tiga bulu kalau draw pinarti ada bonus lagi hahaha masih ngomongin 10 gak iya kamu tapi si kok iya iya gak iya gak iya gak iya gak ini kan rasa rindu misalnya adukin nanti kau terus gak iya gak iya gak nangg gula jadi itu baik pesan aku sebagai tokoh masyarakat yang aku hidup aku hidup apa bahasa bahasa tidak hayal kuburikan karena ya ini baik buktinya aku sewa aku tidak pernah marah atau pernah ngerti marah aku dihipan ini lah ini marah itu baik demikian mungkin nah kasih banyak jadi ya i mungkin karena tetap atas waktu sebenarnya masih pengen berkelakai lebih panjang lagi tapi aku aku diundang diundang keluarga puja sumpah nonton ayam malam ini nonton ayam aku ini kan jari jauh kumri jauh kumri jauh kumri jauh kumri jauh kumri jauh kumri 29 sudah datang kita plausipan berlalu cek Mary dulu apakah tentu pesan untuk netizen pepek dulu hahaha link sepertinya pesan bapak silahkan nonton dengan damai tidak ada ribut datang dengan hati kamu yang dengan cinta karena ini Kapan lagi ya Ini kalau saya bilang ini Sekali seumur hidup ini Sekali seumur hidup Tidak ada Saya bilang ini Karena saya sebagai mantan Dari 2005 sampai 2012 Saya jujur aja Semuanya Bapak panggil saya Itu luar biasa buat saya Terima kasih Saya mengharapkan Pertandingan ini berjalan dengan baik Walaupun ini Pan sifatnya Gembira Lepas rindu Pembainnya hadir semua Dari sejarah Di masa mereka ya Kita penonton tertib Kita gembira Kita nyanyi sama-sama Kita bersama menyatukan sekam Untuk mengangkat suja FC Satu pesan saya Ini tidak lain Saya tidak pegang di mata hati Jadi saya Melaksanakan ini Tidak sendiri Tetapi Kuasa sebagai orang Pecita bola suja FC Yang mendirikan suja FC Saya terus terang Merasakan Wajib bagi saya Untuk mengangkat kembali Suja FC Amin 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 Insya Allah 2025 Dengan berjaman Apa-apa Silahkan kita berbanding 32an dulu 25-25 Mungkin di negara 2 Kita bisa Tengah bersama satu Amin Amin Saya Kawan-kawan sekalian Sampai ketemu Yang tidak bisa dapat tiket Jangan kecewa Yang penting Semangat kalian Doa kalian Saya harapkan Untuk benang diri saya Sejuta Pecinta bola Itu tapi saya untuk mengangkat suja FC Itu aja Terima kasih Satu lagi Buat teman-teman yang nonton Satu lagi Kita akan menyanyikan lagu Kita pacar nanti Satukan hati kita Untuk mendukung SFC Sesuai dengan mata hati Oke Bye-bye Assalamualaikum Oke Saya dulu Inilah dari kami Obrolan kami Kalau memang ada salah-salah kato Dari obrolan kami Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa